Halo teman-teman Restoran adalah tempat bisnis yang menyajikan makanan maupun minuman kepada para pelanggan dengan imbalan uang Dengan berkembangnya bisnis kuliner dari waktu ke waktu menuntut para pengusaha hanya mencari ide secara kreatif teman-teman Beragam promosi dan inovasi dilakukan untuk menarik minat calon pelanggan Beberapa restoran bahkan menggidangkan menu yang unik ataupun nuansa dan tema baru yang tak pernah anda pikirkan sebelumnya Terlebih lagi kemajuan media sosial yang dapat mendorong pesatnya berita yang viral tentang berbagai restoran unik dan juga aneh di berbagai belahan dunia teman-teman Ada pengunjung yang datang hanya untuk sekedar mencoba menu yang unik Ada juga yang penasaran akan inovasi yang ditawarkan oleh restoran tersebut Berikut ini ada beberapa restoran yang menawarkan konsep unik dan juga aneh yang ada di belahan dunia Nah daripada banyak pacot lagi nih, mending langsung saja ya Dan jangan lupa juga ya klik tombol subbreaker dan tombol like-nya Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bisa terus menghibur Amerika informasi buat kalian semua teman-teman Oke lanjut Sibager Restoran Jerman Yang pertama ada Sibager Restoran di Jerman Jika kamu termasuk orang yang ingin penyajian cepat dari suatu restoran Cobalah untuk berkunjung ke Sibager Restoran yang berada di Jerman Dan kamu akan menemukan pengalaman baru dalam hal pelayanan yang sangat cepat di restoran ini teman-teman Dikarenakan teknologi canggih yang digunakan di restoran ini untuk memberikan pelayanan yang sangat cepat Pengunjung dapat memesan makanan dan juga minuman dengan mesin layar sentui yang terletak di setiap meja Kemudian pesanan tersebut akan diantar dengan memanfaatkan rel yang telah dipasang untuk memudahkan dalam pengantaran pesanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ice Bar Dubai Yang selanjutnya ada Ice Bar di Dubai Longo Bar yang berada di Dubai dijamin tidak akan membuat pengunjungnya bebas berkeringat Dikarenakan memiliki konsep yang unik Furniture dari Longo Bar ini terbuat dari es sungguhan Mulai dari gelas, piring, kursi, dan mejanya Semuanya terbuat dari es Restor berkapasitas 40 orang ini terbagi dalam 3 bagian Area lobby dan longge dipisahkan oleh buffer zone Yang merupakan ruang sementara sebelum masuk ke dalam longge Dan hal ini bertujuan untuk membuat tubuh pengunjung tidak kaget dengan dinginnya suhu ruangan Pada area buffer zone, suhu berkisar 5 derajat celcius Dan pada area longge, suhunya mencapai di bawah 0 derajat celcius Suhu ruangan yang sangat dingin mengharuskan pengunjung untuk menggunakan atribut penghangat Dan pihak Resto menyediakan penyewaan dengan biaya sekitar Rp180.000 untuk jaket super tebal Sarun tangan penghangat, sepatu, dan segelas welcome drink Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itandorsi Restoran Maldavis Ingin mencoba sensasi makan dengan pemenangan wisata bawah laut Cobalah berkunjung ke salah satu restoran yang paling terkenal di Maldavis Yaitu Itandorsi Restoran Restoran ini membuat para tamu untuk menikmati hidangan lezat Dengan ditemani berbagai binatang laut Dan juga pemenangan bawah laut yang sangat indah teman-teman Restoran ini merupakan restoran bawah air pertama di dunia Yang terletak 5 meter di bawah samudera Hindia Nama Ita diambil dari bahasa Divehi yang berarti bumu tiara Dan Itandorsi Restoran resmi dibuka pada April 2005 Bentuk ruangan restoran ini juga sangat menarik Kamu bisa melihat dengan jelas keindahan bawah laut Mulai dari ikan sampai terumbu karangnya Sembari menyantap makanan Dengan ukuran luas ruangan 9x5 meter Restoran ini mampu menampung hingga 14 tamu Kubah kaca melindungi restoran ini juga Sangat kuat untuk menahan tekanan air laut Sehingga pengunjung bisa dengan tenang Tanpa takut kacanya akan pecah Terima kasih telah menonton! Barbie Cafe Taiwan Yang selanjutnya ada Barbie Cafe di Taiwan Restoran bertemakam Barbie untuk pertama kalinya Dibuka di Taiwan Seluruh perabotan dan juga benda serba berwarna pink Yang menghiasi restoran yang tidak boleh dilewatkan oleh penggemar boneka ikonik di dunia Perusahaan pembuatan mainan asal Amerika Serikat ini Telah memberikan izin bagi jaringan restoran di Taiwan Untuk membuka restoran yang bernama Barbie Cafe Keberdaan Barbie Cafe ini juga mendapat sembutan baik dari warga setempat Jessica Ho yang berprofesi sebagai karyawan mengaku sangat senang dengan keberdaan cafe ini teman-teman Do you wanna dance? Vampir Cafe Jepang Vampir Cafe Jepang Yang selanjutnya ada Vampir Cafe di Jepang Jepang terkenal dengan tokonya yang sangatnya intrik ya Salah satu cafe aneh yang bisa kamu datangi saat liburan ke sana adalah Vampir Cafe di Jinza Tepatnya di Tokyo Suasana horror langsung menyergap saat anda melangkahkan kaki ke Vampir Cafe Dikarenakan cafe ini berwarna merah gelap dan hitam mendominasi ruangan tersebut Belum lagi Gordon Blue Drone nya yang warna hitam Kursi merah dan lantai dengan aksen sel darah menjadi pendukung suasana teman-teman Para pelayan pria menggunakan toksedo seperti gambaran vampir pada umumnya Sedangkan para pelayan wanita menggunakan baju ala Perancis yang berwarna hitam putih Di pojok ruangan ada Peti Mati yang dikenal sebagai tempat beristirahat para vampir teman-teman Ada juga tengkorak di antara tempat dilin kuno seperti yang ada di rumah para bangsawan zaman dahulu Saya akan ingin menambah kesan seperti kamu sedang berada di film horror Ada pula salib dan sarang laba-laba di beberapa tempat yang akan membuat bulu kuduk berdiri teman-teman Wah mirip juga ya El Diablo Restaurant Spanyol Pernahkah kamu bermimpi makan di dalam gunung berapi aktif? Ya hal tersebut bisa dinikmati di restoran El Diablo Dimana koki memasak makanan oleh panas yang dihasilkan oleh gunung berapi Cafe ini terletak di pulau Lanzorote, Spanyol Barat, Laut Maroko El Diablo adalah restoran unik yang para kokinya memiliki akses ke sebuah gunung berapi milik mereka sendiri teman-teman Itulah tadi berbagai restoran unik dan juga aneh yang ada di berbagai negara teman-teman Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subrek dan like-nya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax